Hai Sobat Fantastik, kita bertemu kembali di Fantastik Channel, tempat yang terbaik untuk berbagi informasi yang unik, tajam, dan ekstatik. Bagi kita, rasa malu adalah merupakan satu bentuk emosi yang dialami akibat tindakan kita sebelumnya. Rasa malu seringkali menciptakan jarak sosial dalam kehidupan sehari-hari. Karena rasa malu, kita bisa saja menarik diri dari pergaulan atau enggan berinteraksi dengan orang lain. Pada tumbuhan, ada jenis berdu yang diberi nama putri malu karena responsnya setiap kali disentuh dianggap mirip perilaku manusia yang merasa malu. Tetapi, apakah tumbuhan sebagai makhluk hidup sebenarnya bisa merasa malu atau segan seperti halnya manusia? Kali ini, kita akan membahas fenomena unik, aneh tapi nyata, pada dunia tumbuhan yang disebut dengan nama Crown Sinus. Simak videonya, jangan lupa subscribe dan ikuti terus channel ini untuk memperoleh informasi ekstatik lainnya. Jika Sobat Fantastik berjalan-jalan ke hutan dan menengadah ke atas, mungkin pernah melihat dan menemui pemandangan yang unik. Bagian atas hutan, yang disebut mahkota atau kanopi hutan, umumnya terdiri atas gahan-dahan pohon tertinggi yang berhubungan atau berdempetan. Tapi pada hutan tertentu, mungkin saja Sobat Fantastik dapat menjumpai perbedaan yang unik dan menarik, yaitu, dahan tertinggi dari pohon-pohon yang berdekatan membuat batas yang jelas, seolah-olah mereka malu dan menolak untuk bersentuhan. Hal yang unik pada kanopi hutan ini, dikenal dengan nama Crown Sinus, yaitu, fenomena yang terjadi ketika mahkota dari sejumlah pohon yang berdekatan tidak saling bersentuhan, tetapi membentuk batas atau celah yang jelas. Pohon-pohon yang saling menjaga jarak ini, mengingatkan kita sama seperti zaman pandemi COVID-19, ketika kita diminta untuk selalu menjaga jarak agar tidak tertular. Fenomena Crown Sinus sudah mulai diamati sejak tahun 1920-an, umumnya tidak terjadi pada semua jenis pohon, umur pohon, atau daerah. Walaupun demikian, penyebabnya masih belum dapat dipastikan, dan sampai saat ini, kesimpulan yang didapatkan masih berupa hipotesis, ataupun dugaan-dugaan ilmiah saja. Penjelasan ilmiah yang pertama menyebutkan bahwa Crown Sinus terjadi sebagai hasil gesekan dahan pohon yang berdekatan akibat hembusan angin. Pada pohon yang sudah mencapai pertumbuhan maksimal dan umur tertentu, gesekan menyebabkan dahan patah atau rusak. Dahan pohon yang rusak tersebut tidak mengalami pertumbuhan kembali, sehingga menciptakan jarak kanopi yang stabil. Penjelasan lainnya menyebutkan fenomena Crown Sinus sebagai bentuk mekanisme pertahanan alami pohon. Pohon memiliki sistem jaga jarak sendiri untuk menghindari penyebaran penyakit, parasit, dan serangga perusak, termasuk kutu pemakan daun. Jika tajuk pohon bersentuhan dengan pohon di sekitarnya, maka serangga, parasit, ataupun hama penyakit dapat berpindah dengan cepat. Oleh karenanya, ketika ujung dahan pohon tertinggi mencapai jarak tertentu, maka secara alami pertumbuhan dahan pohon akan terhenti. Ada pula penjelasan ilmiah yang menyebutkan bahwa beberapa jenis pohon memiliki kepekaan terhadap tingkat cahaya, sehingga berhenti tumbuh jika mereka terlalu dekat dengan pohon lainnya. Hal ini disebabkan pohon-pohon tersebut memiliki kemampuan alami yang dapat mendeteksi frekuensi cahaya tertentu, sehingga selalu menciptakan jarak dengan pohon tetangganya. Penjelasan ilmiah ini cukup masuk akal, namun belum dapat membuktikan sepenuhnya terjadinya fenomena crown sinus ini. Nah, apapun penanganan ilmiah yang mencoba menjelaskan fenomena alam yang unik ini, yang jelas crown sinus memberikan manfaat kepada pohon tersebut dan lingkungan sekitarnya. Celah yang terbentuk antar pohon pada kanopi membuat sinar matahari mampu mencapai dasar tanah, sehingga tanaman yang lebih rendah mendapat asupan cahaya matahari yang cukup, dan proses fotosintesis dapat berjalan dengan baik. Begitu pula dapat terwujud pencahayaan alami dalam hutan yang berguna bagi kehidupan flora dan fauna. Sobat Fantastik, demikianlah fenomena unik pohon saling menjaga jarak yang disebut crown sinus. Semoga bermanfaat, terima kasih telah mengikuti dan subscribe channel ini. Sampai jumpa dalam edisi Fantastik berikutnya. Terima kasih telah menonton!